Lakukan persiapan area kerja dengan meletakkan alat dan bahan yang akan kita pakai. Kemudian, lakukan persiapan pribadi dan tanpa menggunakan aksesoris apapun. Selanjutnya, persiapan klien. Di persiapan klien ini, kita akan menganalisis perawatan batang rambut dan kulit kepala untuk yang berkutu. Di sini kita bisa lihat rambut penuh dengan telur kutu. Tidak hanya itu, kita dapat melihat adanya induk kutu yang masih hidup. Setelah melakukan diagnosa rambut, kemudian kita melakukan penyisilan rambut searah jarum jam. Kemudian, parting rambut menjadi empat bagian, dua di kanan dan dua di kiri. Pada partingan pertama, sebelah kanan bagian atas, lakukan pengolesan obat kutu section demi section, lebih kurang 2 cm sambil digosok-gosok. Gunakan sarung tangan jika jari-jari kamu merasa panas di saat mengaplikasikan obat kutu. Aplikasikan obat kutu ke seluruh kepala hingga partingan rambut selesai. Langkah selanjutnya, jepit rambut menjadi satu bagian, setelah itu bungkus menggunakan handuk dan shower cap. Lalu, ikat dengan hair bando di sekitar hair line. Setelah itu, diamkan selama 30 menit agar obat bekerja. Setelah 30 menit, pasangkan cap penyampuan dan buka pembungkus rambut. Kemudian, gosok-gosokkan handuk tersebut kepada kulit kepala agar kutu-kutu yang telah terkena obatnya dapat menempel pada handuk. Kemudian, lakukan shampooing duduk. Setelah itu, bilaslah rambut menggunakan air, lalu aplikasikan conditioner pada batang rambut. Setelah itu, lakukan towel dry, kemudian keringkan rambut dengan air dryer panas. Setelah kering, parting rambut menjadi empat bagian, lalu lakukan penyatokan di seluruh batang rambut. Kemudian, gunakan sisir-serit untuk menyisir dan membersihkan telur-telur kutu yang menempel pada rambut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!